Musik Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia yang bersinergi dengan Bandung TV dan beberapa perguruan tinggi di wilayah Jawa Barat yang memiliki program pengembangan kewirausahaan mengikuti program pemasyarakatan kewirausahaan. Kegiatannya berlangsung tanggal 6 Maret 2018 di salah satu ballroom hotel di Bandung yang ada di Jalan Sukarno Hatta. Setidaknya kurang lebih 150 orang mahasiswa dari 7 perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat mengikuti kegiatan permasyarakatan kewirausahaan yang mengangkat tema gerakan mahasiswa pengusaha. Kegiatan yang diselenggerakan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan khususnya di kalangan mahasiswa ini merupakan gerakan nasional dan serentak dilaksanakan di 8 provinsi yang ada di Indonesia. Perguruan tinggi yang mahasiswanya mengikuti kegiatan ini diantaranya Universitas Pajajaran, Universitas Widya Tama, Universitas Sanggabuana, Universitas Telkom, Politeknik Negeri Bandung, Politeknik LP3I Bandung, dan IKOPIN. Kegiatan permasyarakatan kewirausahaan ini dihadiri oleh Dwi Andriani Sulistiyawati selaku Kepala Bidang Penelitian dan Pekajian Bidang Pengembangan SDM, Kementerian Kooperasi dan UKMRI, Abdul Kadir Damanik selaku Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Kooperasi dan UKMRI, dan Lia M. Basari selaku Kepala UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkooperasian dan Wirausaha Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Ya, jadi gerakan kewirausahaan ini sudah lama kita gaungkan dan secara terus menerus ya. Setiap tahun. Nah, mudah-mudahan ini bukan yang terakhir dan bisa terus dilanjutkan pada tahun-tahun yang akan datang. Kenapa? Yang pertama bahwa itu tadi sebagian yang saya sampaikan bahwa kita masih punya angka pengangguran Walaupun sudah cenderung menurun, tadi masih ada sekitar 7 juta orang yang harus kita sediakan lapangan kerja. Kemudian kita juga masih banyak penduduk kita yang miskin pada angka sekitar 10-11 persen gitu. Nah, dua hal ini yang besar masalah kita. Oleh sebab itu, itu hanya bisa kita lakukan, kita bisa atasi kalau kita bisa menciptakan pengusaha-pengusaha yang kreatif. Tadi bukan apa-apa yang kita ciptakan, bukan yang tadi secara alami terjadi, secara karena terpaksa, dan secara turun-turun. Tapi memang mereka-mereka yang punya motivasi, yang punya kreatifitas, dan punya inovasi. Nah, kita harapkan mereka dari mana yang bisa kita peroleh? Dari para mahasiswa. Daripada mereka nanti lulus, bingung, cari-cari kerja, lamar sana, lamar sini. Nah, kenapa tidak kita gelorakan semangat keberawasan ini. Jadi, di sini misalnya, ini ada 130 orang, atau tadi tuh secara seluruhan di 90 ini ada 1.400. Memang tentunya nggak bisa kita kasih semua modal mereka. Kita harus terbatas, kita pilih yang terbaik. Tapi paling tidak, kita sudah memperkenalkan apa sih sesungguhnya itu keberusahaan kepada mereka yang 1.400 ini. Nah, dengan demikian, mereka nanti, kalaupun belum dapat modal di sini, dengan semangat yang telah ditanamkan, dengan kreativitas yang telah ditanamkan, dengan motivasi dan inovasi yang telah dimiliki, mereka kreatif, bisa mencari dengan modal. Karena modal-modal itu seungguhnya banyak sumbernya. Contohnya sebenarnya, sumber pertama dari keluarga sendiri. Keluarga sendiri, keluarga terdekat, baru keluar. Makanya ini penting terus kita gelorakan. 150 orang mahasiswa yang hadir dalam kegiatan ini mengikuti kegiatan Permasyarakatan Kewirausahaan melalui diskusi panel yang dipandu oleh moderator dari Bandung TV, Chris Santi, dengan panelis Ahmad Roshyat sebagai entrepreneurship dan trainer bisnis yang membahas mengenai kiat-kiat untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses, Wilhelm Pasaribu, Deputi Bidang Asuransi Kementerian Kooperasi dan UKM RI, membahas mengenai sumber-sumber permodalan yang bisa diakses oleh para wirausaha, serta Indri Albis, selaku pebisnis nasional di bidang bordir fashion muslimah yang memotivasi melalui sukses story-nya dalam menjalankan bisnis yang ia geluti sampai saat ini. Pertama sebenarnya, mereka kan sudah di latar belakangnya oleh pendidikan, ya kan? Jadi punya nalar, punya daya pikir yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Tapi selama ini memang mereka belum terarahkan untuk menjadi pengusaha. Kenapa? Di balik potensi tadi itu, kalau jadi pegawai itu dapat penghasilan bulanan, tapi yang dipikir kalau bulan pun walaupun sekali kan pasti. Kalau yang namanya pengusaha itu kan nggak pasti. Jadi ada khawatiran kalau mereka menjadi pengusaha. Tapi sesungguhnya ya bahwa untuk menjadi besar itu perlu perjuangan. Jangan terima yang keptif, yang pasti. Karena itu yang pasti, itu pasti kecil. Tapi di balik risiko itu ada peluang yang lebih besar. Nah itulah yang kita tanamkan. Di balik risiko, yang tidak pasti itu sesungguhnya mereka akan memiliki peluang untuk menjadi lebih besar yang lebih baik. Itulah yang kita harapkan dari para mahasiswa ini. Setelah kegiatan diskusi panel selesai, kemudian acara dilanjutkan dengan seleksi peserta pelatihan kewirausahaan terhadap form isian peserta. 150 peserta ini akan diseleksi lagi menjadi 80 orang dan mereka yang lolos seleksi berhak mengikuti kegiatan selanjutnya, yakni pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan tanggal 8 sampai dengan 10 Maret 2018. Bukan hanya itu saja, peserta yang lolos juga akan diseleksi lagi menjadi 20 orang untuk mendapatkan bantuan modal wirausaha pemula serta pendampingan usaha. Kegiatan gerakan kewirausahaan nasional yang mengambil tema gerakan mahasiswa pengusaha di Jawa Barat, Bandung, di Hotel Sakti pada tanggal 6 Maret 2018. Alhamdulillah, saya katakan sukses. Karena melihat animo dari mahasiswa, mereka berbondong-bondong untuk menjadi peserta. Tentunya mereka terpilih dari kampusnya yang sebelumnya sudah ada seleksi awal. dengan tim kecil dari ibu para dosen yang telah membuat des-evaluasi dari mahasiswanya dan mengirimkan mereka ke Hotel Sakti ini. Dan hari ini, walaupun ada juga yang tertinggal, akhirnya mereka menyusul dan kami bisa menyelesaikan kuota yang sebanyak 150 orang terpenuhi. Dan mereka sangat menyambut baik dukungan, support dari para dosen. Kami mengucapkan berterima kasih yang telah mengirimkan mahasiswanya untuk mengikuti materi pemasarakatan kewirausahaan ini. Dan kegiatan ini akan terseleksi 80 orang peserta dilanjutkan dengan kegiatan berikutnya pada tanggal 8 sampai 10 Maret 2018 dengan mengambil tema atau kegiatan pelatihan kewirausahaan. Di sini akan diseleksi dari 80 orang menjadi 20 orang dan dinyatakan sebagai pemenang kompetisi dalam memperoleh bantuan pemerintah wirausaha pemula. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!